Intro Nah ini kan situasinya begini Belum mengembalikan kartu, masih jadi anggota PDE Perjuangan Dari sisi PDE Perjuangan mengatakan, gak mungkin kami ini memecat seorang presiden Situasi ini kan bagi publik dalam konteks pembelajaran politik Itu kan perlu klarifikasi, kejelasan Ketika PDE Perjuangan bersikap mempertanyakan, ada pengangkangan konstitusi, ada kemunduran demokrasi Tadi harapan publik adalah, oke jelas, dimana ini posisinya Apakah PDE Perjuangan akan segera memecat atau segera mengganti Gak ngapain, gak ngapain mempecat Joko, Joko pecat diri sendiri Jadi caranya gimana? Menyerahkan Menyerahkan itu ya Kita ini tetap menjaga etika Oke, yang kita berjuang sekarang soal kebenaran, keadilan, blablabla Ini kan soal etika Betul Adanya ketegasan dari PDIP bahwa Gibran dan Bobi sudah dipecat dari PDIP Ha gitu dong Itu baru partai berkuasa namanya Salutlah saya buat PDIP ya Tapi kok cuma Gibran dan Bobi aja, kenapa gak sekalian Jokowinya Kan Gibran sama Bobi, pasti disuruh Jokowi dong Logikanya gitu dong Nah kenapa ini sumbernya gak dipecat? Apa? Takut sama Pak Jokowi Kan petugas partai Ibu Megawati adalah Jokowi dan Jokowi adalah Ibu Megawati Yang diikat oleh Nawa Dosa Hipokrasi politik Mereka ini saling menikmati dan berbagi kekuasaan Hanya ribut pada saat pelentuan Pilpres atau Pilkada Tapi Ibu Megawati dan Jokowi tidak ribut soal beban utang luar negeri Tidak ribut soal IKN yang diprotes oleh mahasiswa Tidak ribut soal gejala kekacauan ekonomi dan sosial Tidak ribut menyangkut beban pendidikan Jokowi hari ini tampak bobrok dan dia anggap gagal Karena dia adalah produk yang sangat diperjuangkan Sungguh-sungguh oleh Ibu Megawati Oleh Puan Maharani, oleh PDIP Tidak ada ruang perpisahan antara Ibu Megawati dan Jokowi Dan dalam konteks DKI ketika Ibu Megawati Menggendong Pramono Anung yang dia titipkan sebagai orang paling dipercaya oleh Jokowi Untuk masuk di Pilkada DKI Maka publik menangkap selama ini perbedaan hanya pada narasi Tapi pada senyawa hitam kejahatan di dalam gorong-gorong Ibu Megawati, PDIP, dan Jokowi adalah satu kesatuan Yang akan bergulir ke depan menjadi musuh bagi kelompok gerakan perubahan Tolong sampaikan ini kepada Ibu Megawati Saya akan berdiri di sana Untuk terus memperlihatkan wajah asli Jokowi Wajah asli Megawati dan PDIP adalah senyawa dalam kimia yang bermasalah dalam ruang demokrasi Kawan-kawan yang suka memutar balik Mencuri ditikungkan Seolah-olah adanya di ujung kekuasaan Jokowi Perbedaan signifikan dengan Ibu Megawati Tidak ada Tidak ada sama sekali Ini satu paket perbudakan politik dengan sistem kepatuhan Atas nama kebohongan sejak awal Jokowi diperjuangkan Pertanyaan terakhir Publik menunggu Kalau semua elit PDIP mengatakan Jokowi gagal Jokowi bermasalah Jokowi perusahaan demokrasi Tolong Ibu Megawati lewat fraksi di fraksi PDIP Menyatakan secara terbuka Memberi rekomendasi kepada Komisi 3 untuk mendesak KPK Kejaksaan dan Kepolisian Untuk segera memproses Seluruh dugaan keterlibatan Jokowi Kaisang dan Gibran Kalau itu tidak dimotori oleh PDIP Maka sebenarnya publik sudah bisa berkesimpulan Bukan partai politik Tapi satu komplotan berjaket baltai Yang kemudian memeras seluruh sumber dari kekuasaan kadirnya yang disebut Jokowi Setelah dia melakukan berbagai aneka kejahatan Maka mereka seolah-olah menjadi penjahat yang ingin mencuci tangan Itu fakta Saya Mau mengatakan bahwa gerakan perubahan di Indonesia Yang dipimpin dalam pandangan-pandangan politik yang saya baca oleh Anies Baswedan Itu tidak ada pertentangan prinsipi dengan Prabowo Subianto Sejak pilpres selesai Baik Pak Anies, PKB, Nasdem Maupun seluruh elemen perubahan Menyatakan sikap bersama Prabowo Subianto Masalah kami adalah masalah yang sama dalam pandangan rakyat Menuntut penegakan keadilan Dan aktor utamanya Jokowi Walaupun nanti terseret megawati Semua itu juga harus dimintai pertanggung jawaban di jalur hukum Terima kasih Ya udah dia udah dianggap angin lalu saja ini oleh orang-orang sombong begini ya Karena dia merasa sudah berada di kekuasaan padahal Itu dibantu sekali oleh partai Kadang partainya dilecehkan begitu saja Pertanyaannya Bobi sudah dipecat Gibran sama dengan Bobi Artinya sudah dipecat juga Tapi sumber masalahnya kan di Jokowi Kok Jokowinya gak dibahas Harusnya yang pertama dipecat itu Jokowi dari keingotaan sebagai partai PDIP Tapi gak berani kali ya Sama Presiden Ayolah PDIP ya Kalau anda merasa betul-betul sebagai orang yang Sebagai partai yang memiliki marwah Lakukan proses saja sekaliannya Biar kalau begitu nanti elektabilitas PDIP naik loh Ini saya kasih tahu loh Bukan sebagai Saya kan kalau main catur itu nonton itu Biasa lebih tahu dari yang main Nah ini kurang lebih begitu ya Copot Jokowi Kita mohon partai-partai Menggunakan hati nurani Hidupkan mesin pengawasan DPR Segera panggil Presiden Gelar sidang istimewa Copot Jokowi Jangan satu orang ini kemudian menyandar Seluruh kehidupan banyak orang Membuat gaduh Dan dia merasa perkasa Saya pribadi gak takut dia Saya orang beriman Ya kalau ada yang masih mengaku orang beriman Masih berpolitik Takut berbicara kebenaran Tidak usah kamu beragama Ketua bidang kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun Tegas menyatakan Partainya tak lagi menganggap Presiden Jokowi Dodo Sebagai kader PDIP Namun mengapa PDIP Tidak memecat Jokowi Secara terang-terangan Komarudin mengungkap Pertanyaan serupa Pernah diajukan oleh kader lain Di partai berlambang panteng itu Pertanyaan itu muncul Karena Jokowi Tak perlu mengembalikan Kartu Tanda Anggota Atau KTA Komarudin mengakui Memang ada perlakuan spesial Yang diberikan partainya Terhadap Jokowi Mengingat Jokowi merupakan kader Yang telah mencapai level tinggi Yakni menjadi Presiden Tidak usah perlu Orang begini Saya dapat telepon banyak Dari struktur di bawah Termasuk teman-teman Partai Bukan kami yang Anggota Biasa Orang kecil di bawah ini Kalau mendukung si calon Yang bukan Dari PDI Perjuangan Langsung dikasih peringatan Dipecat Ya Ya sudah Saya sampaikan Memang Bukan diskriminasi Tapi pemerlakuan Yang sedikit Berbeda disitu Kenapa berbeda Karena Pak Jokowi Itu adalah kader Yang Mencapai tingkat Tertinggi Menjadi Presiden Dan Tentu Dari situ Kita juga menjaga Etika dan kehormatan beliau Tapi kalau beliau sendiri Bersikap keluar dari partai Ya sudah Biar saja Itulah pilihan beliau Dan kita harus Terima kasih Drama ya Tadi malam Dramanya cukup Dramatis juga itu Rencana Pak Anies Katanya mau ke Bandung Sudah menunggu Di res area 56 Dari sore Dan seterusnya Wah Beritanya simpang siur Intinya mau Daftar ke KPUD Jawa Barat Saya akhirnya bersyukur Bersyukur pula Ketika Pak Anies Menolak Menjadi calon gubernur Di Jawa Barat Kenapa Ya banyak pilihannya Terutama kita lihat Pengusungnya Yang Gak jelas Oposisi Dia menekan Erlangga mundur Seperti dia Tiba-tiba Dengan mudahnya Menaikan Bahlil Kemudian Tiba-tiba Nasda menarik Dukungan dari Anies Begitu juga Dengan PKB Dan PKS Kepada PDIP Dan Ibu Megawati Berhentilah Bermanuver Dengan drama politik Seolah Anies Baswedan Dan Ono Surono Akan diusung Di Pilgub Jawa Barat Malam ini Jadi ini konteknya Kemarin ya Sore mungkin Isu busuk Itu disengaja Disemburkan Demi menutupi Terbongkarnya Kolusi Politik Jokowi Dan Mega Yang mengusung Pramono Di Pilgub DKI Jakarta Iya Kalau PDIP Pengen menang Yang diusungnya Anies Baswedan Sudah jelas-jelas Elektabilitas tertinggi Loh kok ini Jadi ke Jawa Barat Rakyat dan mahasiswa Semakin fokus Mengamati Intrik politik Tipu-tipu PDIP Dan Megawati Semakin kalian Bermain politik licik Menunjukkan Betapa bodoh Dan paniknya Kalian Di mata publik Kalian bukan Idealnya Para kader partai Tapi Komplotan politisi Yang digembala Oleh Jokowi Secara tidak beradab Semua pertunjukan Kalian sudah terbongkar Bersenyawa Dengan Jokowi Dalam Kebohongan Maisal Assaga Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.